Pendekar Bloon Jilid 28. Tabib Bloon. Setelah termangu sesaat, Tiat Mok Tojim pun segera menyadari siapa yang dimaksud sebagai prajurit Gilim Kun Palsu itu, tentulah pemuda Bloon yang berada dalam ruang kuil itu. Ia heran mengapa pemuda itu seorang prajurit Gilim Kun Palsu. Bukankah tadi dia mengatakan kalau diutus oleh Gui Taikam? Wisuk kata kepala kuil kuning itu pincah percaya bahwa si Chu sekalian sebagai prajurit Gilim Kun tahu akan peraturan dalam keraton. Uh, mengenai soal apa tanya kepala kelompok Gilim Kun itu. Bahwa kuil kuning ini merupakan tempat suci penyimpan kitab dua pusaka zaman dahulu. Oleh karena itu, Baginda telah mengeluarkan firman tak boleh setiap orang datang kemari tanpa membawa surat jalan dan Baginda. Tetapi kami diperintah oleh Gui Taikam, seru prajurit Gilim Kun itu. Mana surat perintahnya tanya Tiat Mok Tojin. Kembali prajurit Gli Hektometer Kun itu termangu dua. Kami hanya mendapat perintah dari Hang Chiang Kun bahwa atas perintah Gui Taikam, kami disuruh menangkap seorang prajurit Gilim Kun Palsu yang menuju ke kuil kuning, katanya sesaat kemudian. Di sini tak ada prajurit Gilim Kun Palsu jawab kepala kuil kuning itu. Prajurit Gilim Kun kerutkan kening, bersangsi. Ah, tak mungkin Gui Taikam keliru memberi perintah katanya. Apa kata Gui Taikam tanya Tiat Mok? Gui Taikam mengatakan bahwa dialah yang menyuruh prajurit palsu itu ke kuil kuning untuk mengambil kitab pusaka. Tiba dua Tiat Mok Tojin tertawa. Aneh-aneh, serunya, jika Gui Taikam sendiri yang menyuruh, mengapa sekarang dia hendak menangkapnya? Karena tahu bahwa prajurit itu palsu. Kalau tahu prajurit itu palsu, mengapa masih diperintah mengambil kitab pusaka ke kuil kuning Tiat Mok Tojin balas bertanya. Akaha, prajurit itu mendesuh, sebelumnya tentulah Gui Taikam tak tahu kalau prajurit itu palsu. Itu urusan Gui Taikam, Tiat Mok Tojin mengangkat bahu. Prajurit Gilim Kun itu heran. Mengapa kepala kuil kuning sedemikian getas sikapnya? Padahal yang memerintahkan kelompok Gilim Kun mencari ke kuil kuning itu adalah Hang Chiang Kun yang menerima perintah dari Gui Taikam. Tiat Totiang kata kepala kelompok prajurit Gilim Kun itu pula. Rupanya ia paksakan diri untuk berlaku sabar, kami hanya diperintah oleh Gui Taikam dan Hang Chiang Kun. Sudah tentu perintah itu harus kami laksanakan sebaik-baiknya. Jika Totiang tak keberatan kami mohon izin untuk memeriksa ke dalam kuil. Tiat Mok Tojin tertawa dingin. Itu sama saja engkau hendak menghina aku. Tidak Totiang. Sudah kukatakan prajurit palsu itu tak berada di kuil kuning ini, untuk apa engkau masih hendak menggeledah kuil? Tanda tanya. Apakah itu bukan berarti tak percaya kepada omonganku? Tetapi jika Totiang berkata dengan sejujurnya, apakah keberatan Totiang untuk mengizinkan kami memeriksa ke dalam kuil prajurit itu mengembalikan pertanyaan? Tiat Mok Tojin kerutkan alis. Sudah kukatakan bahwa kuil kuning itu langsung di bawah penilikan baginda. Setiap orang yang hendak masuk ke kuil ini harus membawa surat dari baginda. Tetapi engkau tak memenuhi syarat itu terpaksa kutolak. Lalu engkau hendak mohon memeriksa kuil. Eh, aturan macam apakah ini? Tugas yang mewajibkan begitu balas prajurit Gilim Kun Jika Totiang menolak. Maaf, terpaksa kami pun hendak melanjutkan pemeriksaan. Baik, cobalah kalau kalian mampu. Setiap anggota prajurit Gilim Kun tentu terpilih dari jago dua silat yang memiliki kepandayan tinggi. Demikian juga dengan kepala kelompok Gilim Kun itu. Dia bernama Uipok bergelar tombak angin. Dahulu seorang penyamun yang termasyur dari daerah Kuan Gwa atau Perbatasan. Baik, Totiang aku terpaksa akan berlaku kurang hormat kata Uipok seraya melangkah maju. Tombak tetap dipegang dalam tangan kanan. Berhenti tiba dua tiapok tojin songsongkan tangan kanannya ke muka. Uipok terkejut ketika rasakan tubuhnya dilanda oleh segulung angin tenaga yang kuat hingga ia berhenti. Untunglah sebelumnya ia sudah kerahkan tenaga dalam untuk melindungi tubuhnya. Namun taurung gemetarlah badannya ketika terlanda gerakan tangan kepala kulil kuning itu. Maaf Totiang, tiba dua Uipok mengangkat tombak lalu dengan gerak secepat kilat menusuk tangan tojin itu. Dan ketika tiapok tojin menarik pulang tangannya, Uipok pun sudah menyusuli pula dengan tutukan ke kaki orang tua itu. Betapapun ia tak mau melakukan serangan maut. Maksudnya cukup untuk melukai sedikit anggauta tubuh tojin itu. Tetapi di luar dugaan tusukan tombak Uipok itu hanya mengenai lantai dan sebelum ia sempat menarik pulang tombak, tiba dua tiapok tojin meluncur turun, menginjak ujung tombak itu. Krak! Putuslah ujung tombak Uipok. Seketika kepala kelompok prajurit Gilinkun itu pucat wajahnya. Sudah berpuluh tahun ia mengangkat nama dengan tombak sakti itu tetapi kini dalam sekal dua kali gebrak saja, tombak itu sudah dipatahkan oleh tiapok tojin. Serang serentak ia berteriak memberi perintah kepada anak buahnya. Bagaikan tawon keluar dari sarangnya, beberapa prajurit Gilinkun segera berhamburan menyerang tiapok tojin. Tapi kepala kuil kuning itu tak gentarlah menghadapi mereka dengan tenang. Namun sesungguhnya tiapok tojin mempunyai pertimbangan tersendiri. Pertama, ia memang merasa telah mempersulit tugas kelompok Gilinkun. Ia mengatakan prajurit palsu itu tak berada dalam kuil, padahal ada. Tetapi ia tak mau menyerahkan pemuda itu karena percaya bahwa pemuda itu adalah putranya yang hilang dahulu. Maka tiapok tojin mengambil pertimbangan, tetap melindungi bloon tetapi pun tidak mau melukai para prajurit Gilinkun itu. Dengan demikian walaupun ia sebenarnya dapat mengalahkan tetapi terpaksa ia tak mau melancarkan serangan sungguh dua. Setelah beberapa waktu pertempuran itu tak memberi hasil suatu apa, tiba dua tiapok tojin berseru. Berhenti. Rupanya prajurit dua Gilinkun itu masih mengindahkan juga kepada kepala kuil kuning. Apalagi dalam pertempuran itu, mereka menyadari bahwa tiapok itu memang seorang imam yang berilmu tinggi. Serempak mereka hentikan serangannya. Aku hendak bertanya seru tiapok. Silahkan to tiang. Mengapa prajurit palsu itu hendak ditangkap seru tiapok tojin? Menurut keterangan Hang Chiangkun, prajurit palsu itu telah mencekik Guitai. Tanda petik. Haytiat bok tojin menukas kaget, ia berani mencekik Guitai Kam. Apakah Guitai Kam mati? Tidak. Sahut kepala dari kelompok Gilinkun itu. Hanya pingsan lalu diikatlah tubuh Guitai Kam dengan tali. Mengapa dia melakukan hal itu seru kepala kuil kuning sambil kerutkan dahi? Entahlah, to tiang, sahut prajurit itu. Goblok tiba dua terdengar sebuah seruan yang memaki prajurit itu. Tiat bok tojin dan sekalian prajurit Gilinkun tersentak kaget dan serempak berpaling ke belakang. Wahai. Dari pintu kuil kuning muncul keluar seorang prajurit Gilinkun yang gundul. Pakainya seperti GIIM kun tetapi tak mengenakan topi. Sedang kepalanya pun gundul, memelihara sebatang kuncir di atas kepala samping kanan. Engkau tanda seru teriak Tiat bok tojin seperti disambar petir kejutnya. Hei itu dia yang kita cari teriak kepala prajurit Gilinkun seraya lari menghampiri. Hai, mengapa toti yang tiba dua uipok kepala kelompok Gilinkun itu memekik kaget ketika Tiat bok tojin menghadang jalannya? Selama dia masih berada dalam kuil, aku tak mengizinkan engkau menangkapnya. Kecuali engkau membawa surat firman dari baginda kata Tiat bok tojin dengan wajah syarat. Uipok meyeringai. Hektometer, rupanya tojin memang hendak melindungi orang itu. Siapa bilang tiba dua prajurit Gilinkun yang aneh atau bukan lain bloon itu berseru seraya melangkah menghampiri ke tempat mereka. Mau apa kalian? Tiat bok tojin makin kelabakan. Dia telah berusaha setengah mati untuk melindung tetapi anak itu malah nongol dan cari gara dua. Kami diperintahkan Hang Chiangkun untuk menangkapmu, seru uipok. Mengapa tanya bloon? Karena engkau telah menganiaya guita ikam menganiaya bloon menegas, engkau memang prajurit. Gila. Justeru aku malah membantu baginda untuk menangkap seorang hianat. Mengapa malah hendak ditangkap? Uipok terkejut, pang hianat. Siapa yang engkau sebut penghianat itu? Guit kai ikam seru bloon. Uipok terkejut sampai menyurut mundur setengah langkah. Demikian pula Tiat bok tojin. Dia terlongong-longong. Jangan banyak mulut sesaat kemudian prajurit Gilinkun itu membentak keras dan terus maju. Jangan kembali Tiat bok tojin lintangkan tangannya menjegah. Uipok kerutkan dahi, EI, mengapa Toti yang masih menghalangi pekerjaanku? Adakah Toti yang tak takut akan terlibat dalam perkara ini? Terlibat bagaimana? Toti yang mengatakan kalau tak ada seorang prajurit palsu yang datang ke kulilik ini. Tetapi ternyata memang ada. Itu pun masih ditambah pula Toti yang hendak menghalangi tugas yang kami terima dari Guitai Kamu untuk menangkap dia. Telah ku katakan, sahut Tiat bok tojin, bahwa kuil kuning ini langsung di bawah perintah Baginda. Tak peduli siapapun juga, jika tak membawa surat firman dari Baginda, tak dibenarkan masuk ke kuil. HMM, terlalu keras kepala benar Toti yang ini, dengusu Ipok. Namun ia tak berani bertindak sembarangan karena tahu bahwa imam kepala kuil kuning itu sakti sekali. Tiba dua ia menghampiri anak buahnya dan memberi perintah dengan bisik dua. Mereka pun segera berpencar diri untuk mengepung kuil itu. Baiklah Toti yang, kata Ui Pok kepada kepala kuil kuning, silahkan Toti yang masuk. Hektometer, kalian hendak mengepung kuil kuning ini? Apa maksudmu? Tanya Tiat bok tojin. Toti yang, kita adalah sama dua mengabdi kepada kerajaan. Wajiblah kalau kita saling menghormati hak dan kewajiban masing dua inci, kata Ui Pok. Toti yang berkeras meminta surat perintah dari Baginda. Baiklah, karena Hang Chiang kun memang tak memberi, kami pun tak dapat mengunjukkan surat perintah itu. Oleh karena itu kami pun menghormati kewajiban Toti yang dan takkan masuk ke dalam kuil. Tetapi mengapa kalian mengepung kuil ini? Tanya Tiat bok tojin pula. Kami akan menunggu di luar kuil. Apabila prajurit palsu itu keluar dari kuil maka akan kami tangkap. Dan hal itu sudah bukan menjadi hak kekuasaan Toti yang lagi untuk melarang, kata Ui Pok. Tiat bok tojin kerutkan dahi. Apa yang dikatakan prajurit Gilim kun itu memang tepat. Tetapi bagaimanapun halnya, ia tetap akan melindungi puteranya itu. Sebelum Tiat bok tojin sempat mengambil keputusan, tiba dua bloon melangkah keluar di pintu kuil dan berseru. Inilah, aku sudah berada di luar kuil, kalau mau menangkap, silahkan saja, ia berseru. Kembali Tiat bok tojin terkejut, serunya, Angbok tanda seru kepala kelompok prajurit itu terkesiap. Cepat ia bertanya. Toti yang, siapakah yang Toti yang maksudkan Angbok itu? Sebelum Tiat bok menyebut, bloon sudah melengking, aku bukan Angbok. Ui Pok kepala kelompok Gilim kun itu bingung. Dipandangnya Tiat bok tojin dengan heran. Juga kepala kuil kuning itu pun tertegun. Ia tak tahu bagaimana harus mencengcairkan keadaan saat itu. Ui Pok segera menghampiri kemuka Tiat bok tojin dan berkata dengan berbisik. Toti yang, siapakah yang Toti yang sebut dengan nama Angbok itu? Tiat bok tojin menghela nafas. Apakah prajurit itu Ui Pok mendesak? Tiat bok tojin mengangguk. Oh, dia mungkin mempunyai hubungan dengan Toti yang tanya pula Ui Pok. Kembali Tiat bok tojin mengangguk. Oh, Ui Pok tertegun, tetapi perintah Guitai Kam terpaksa harus kulaksanakan. Dalam hal ini ku rasa Toti yang tak perlu khawatir. Mengingat dia. Masih mempunyai hubungan sama Toti yang tentulah Guitai Kam takkan menarik panjang urusan ini. Tiat bok tojin merenung. Hai, mengapa kailan kasak kusuk seperti orang perempuan? Tanda tanya Seru Blon. Tiat bok tojin dan Ui Pok terbeliat. Aku sedang berunding dengan Tiat bok tojin untuk meringankan kesalahanmu, Seru Ipok. Buat apa Seru Blon sambil mengangkat kepalanya ke atas? Kalau mau tangkap silahkan tangkap. Tetapi dengan begitu sudah jelas kalian ini komplotan dari Guitai Kam yang berhianat itu. Si Chu, bisik Tiat bok tojin kepada Ui Pok. Jangan engkau masukkan dalam hati bicara anak itu. Dia memang agak aneh seperti orang yang kurang waras pikirannya. Ui Pok mengangguk. Engkau setuju? Bagus, eh, engkau setuju bagaimana? Hendak menangkap aku atau membantu aku menangkap Guitai Kam Blon lanjutkan ocewannya. Si Chu, kata Tiat bok tojin pula, apabila engkau mau membantu aku, ku minta engkau membawanya menghadap kepada Baginda. Apabila Baginda mengetahui bahwa dia puteraku, tentulah Baginda akan memberi ampun. Ui Pok mengiakan dengan mengangguk-anggukan kepala. Hal, mengapa engkau hanya mengangguk-angguk kepala saja? Apakah engkau tak dapat bicara Blon berteriak? Makin keras. Bahkan ia menghampiri ke dekat kepala prajurit Gilinkun itu. Angbok seru Tiat bok tojin, jangan engkau bersikap keras terhadap si Wisi Chu ini. Dia hendak mengantarkan engkau menghadap Baginda. Baginda tentu berkenan memberi ampun kepadamu. Aneh Guma Blon, mengapa Baginda memberi ampun kepadaku? Eh, engkau, tiba dua Tiat bok tojin teringat bahwa puteranya itu memang agak linglang. Maka ia segera alihkan nadanya, ya, dengan memandang mukaku, mudah-mudahan Baginda suka mengampuni segala kesalahanmu. Ha, ha, ha. Tiba dua Blon tertawa gelak dua sehingga Tiat bok tojin, Ui Pok dan prajurit dua itu melongo. Mengapa engkau tertawa tegur Tiat bok tojin? Sedang Ui Pok pun diam dua geli karena makin jelas kesannya bahwa Blon itu memang agak sinting. Bagaimana Baginda dapat memandang mukamu kalau engkau berada di sini? Dan mengapa setelah memandang mukamu, Baginda lalu memberi ampun kepadaku? Tiat bok tojin terlongong kemudian geleng dua kepala, serunya. Memandang mukaku bukan berarti melihat wajahku tetapi maksudnya mengingat aku ini hambar raja yang ditugaskan menjaga kuil kuning, tentulah Baginda mau melimpahkan ampun kepadamu. Aneh Blon berseru pula. Aneh. Apakah engkau kira Baginda tak mau mengingat jasaku selama menjaga kuil kuning ini seru Tiat bok tojin? Bukan, sahut Blon, soal itu aku tak tahu. Lalu apa yang aneh? Mengapa Baginda harus memberi ampun kepadaku? Apakah salahku? Engkau telah mempersakiti Gwi Taikam. Karena dia seorang pengkhianat serentak Blon menjawab. Ah, Angbok, Tiat bok tojin menghela nafas, janganlah engkau bicara yang tak keruan. Ketahuilah, Gwi Taikam itu seorang Taikam yang paling berpengaruh dalam istana. Aku tak takut kepadanya. Jelas ya hendak bersekongkol hendak mengangkuti harta kekayaan keraton dengan Cian Bin Long Kun. Mengapa aku dianggap salah kalau menangkapnya? Tiat bok tojin dan Ui Pok terbelalak mendengar kata dua pemuda itu. Bagaimana engkau tahu kalau Gwi Taikam bersekongkol dengan Cian Bin Long Kun? Sudah tentu tahu sahut Blon. Dia sendiri bilang kepadaku tentang rencananya untuk mengangkuti harta kekayaan kerajaan. Itulah sebabnya diaku bekuk dan kuikat. Lalu apa maksudmu berbuat begitu tanya Tiat bok tojin? Akanku bawa kepada Baginda supaya diadili. Tiat bok tojin dan Ui Pok terkejut. Tetapi Tiat bok tojin segera gunakan ilmu menyusup suara berkata kepada kepala prajurit itu. Si Chu, harap jangan dengarkan omongannya dan lekas ajaklah dia menghadap Baginda. Ui Pok memang mempunyai kesan begitu juga. Bagaimana mungkin Gwi Taikam mau membicarakan soal begitu kepada prajurit palsu itu? Dia hendak melaksanakan permintaan Tiat bok tojin tetapi pada lain kilas ia teringat akan tugas. Bahwa dia diperintahkan Hang Cian Kun untuk menangkap dan membawa prajurit palsu itu kehadapannya. Bukan kehadapan raja. Kalau langsung membawanya kehadapan Baginda, apakah Hang Cian Kun tak marah? Bukankah yang berhak membawa ke dalam keraton itu Hang Cian Kun? Tiat bok tojin, katanya dengan suara berbisik, Baiklah ku bawa putramu itu kepada Hang Cian Kun dulu, nanti akanku sampaikan permintaanmu kepada Cian Kun agar putramu dapat dihadapkan Baginda. Tiat bok tojin merenung. Ia kuatlah anak muda yang dikiranya Ang Bok, akan ngoceh tak keruan sehingga membuat marah Hang Cian Kun dan akhirnya tak dibawa kehadapan Baginda. Baiklah si Chu sesaat kemudian ia berkata, Tetapi engkau harus memberi jaminan kepada ku. Apabila Hang Cian Kun tak mau membawanya kehadapan Baginda, janganlah Hang Cian Kun menyiksa anak itu. Tetapi harap tunggu sampai ada keputusan dari Baginda. Maukah engkau memberi janji kepadaku? Ui Pok menimang, kalau terus-menerus berdebat dengan imam kepala kuil kuning, tentu takkan habis-habisnya. Lebih baik ia segera membawa bloon kepada Hang Cian Kun. Terserah bagaimana General Bayangkara itu akan bertindak. Baik, Totiang. Aku berjanji akan melaksanakan perintah Totiang, kata Ui Pok. Akanku haturkan keterangan kepada Hang Cian Kun, apa hubungan anak itu dengan Totiang. Kurasa Hang Cian Kun pasti akan meluluskan permintaan Totiang. Demikian setelah tercapai sepakat maka Ui Pok lalu memujuk bloon supaya ikut masuk ke dalam keraton untuk menghadap Baginda. Bloon menurut. Karena tak tahu, bloon telah dibawa ke hadapan Hang Cian Kun di markas pasukan Gilin Kun. Inikah orang yang berani menyeru sebagai prajurit palsu dan menganiaya Gui Taikam tegur Hang Cian Kun. Setelah mendapat jawaban dari Ui Pok maka Hang Cian Kun lalu membentak, Hei bangsat, besar sekalinya limu berani menyeru sebagai prajurit Gilin Kun dan menganiaya Gui Taikam. Lo, mengapa engkau memaki aku Baginda seru bloon? Mendengar dirinya disebut Baginda, Hang Cian Kun tercengang. Apakah aku bersalah? Kalau salah, cobalah Baginda tunjukkan kesalahanku, kata bloon. Baginda gumam Hang Cian Kun, apa engkau gila eh? Bukankah engkau ini Baginda balas bloon? Gila teriak Hang Cian Kun, siapa bilang aku Baginda dia, bloon menuding Ui Pok yang membawanya tadi. Merah muka Hang Cian Kun. Sebagai seorang kepala pasukan Gilin Kun, Hang Cian Kun itu tinggi kedudukanja. Kekuasaannya sama dengan menteri. Bahwa dirinya dipanggil. Baginda timbulah kesan bahwa dirinya hendak dipermainkan oleh prajurit palsu atau mungkin Ui Pok. Ui Pok kemari teriaknya dengan wajah merah padam. Kepala kelompok Gilin Kun itu segera tampil ke muka. Engkau hendak mengolok-olok diriku, bukan Hardi Hang Cian Kun. Tidak, Cian Kun Ui Pok terbata-bata memberi keterangan. Sama sekali, hamba tak berani memperolok Cian Kun. Mengapa ada menyebut aku Baginda kalau bukan engkau yang memberitahu? Hamba! Jangan bohong tiba bloon ikut membentak, engkau mengatakan kepadaku supaya menghadap Baginda Raja. Ei, apakah engkau bukan Raja? Mengapa engkau marah dua bloon malah tanya kepada Hang Cian Kun? Tutup mulutmu, bangsat karena marah General Gilin Kun itu memaki. Siapa yang bangsat bloon balas menghardik, apakah begitu tingkah seorang Raja? Apakah Raja itu suka memaki-maki orang? Perajurit teriak Hang Cian Kun, tangkap penjahat itu dan hukum lima puluh rangketan. Empat orang prajurit segera maju hendak meringkus bloon tetapi begitu mencekal tangan anak itu tetapi tiba dua bloon meronta. Keempat prajurit itu mencelat sampai beberapa langkah. Hang Cian Kun terkejut. Sebelum ia sempat memberi perintah, Ui Pok pun sudah loncat menerkam bloon. Ui Pok, kepala kelompok Gilin Kun itu mengerang dan tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang seperti didorong tenaga kuat. Hua Ak, ia muntah darah. Untuk menebus kesalahannya, Ui Pok memang telah menggunakan seluruh tenaganya untuk menerkam bloon, maksudnya sekail terkam ia dapat menguasai anak itu. Tetapi di luar dugaan, tenaga sakti Ji Ixia Kang dalam tubuh bloon pun memancar. Makin besar Ui Pok menggunakan tenaga, makin besar pula tenaga membal dari Ji Ixin Kang itu membuatnya terpental dan muntah darah. Hang Cian Kun makin terkejut. Tetapi ketika memandang bloon ternyata pemuda itu hanya terlongong-longong seperti orang terkejut. Sedikit pun tak mengunjukkan suatu tanda bahwa dia habis menumpahkan kemarahan. Tetapi sebagai seorang pimpinan pasukan Gilin Kun sudah tentu ia tak mau kehilangan gengsi di mata anak buahnya. Tangkap teriaknya. Berpuluh-puluh prajurit Gilin Kun serempak berhamburan menyerbu. Bloon memang marah. Dia berhasil merubuhkan belasan prajurit tetapi akhirnya ia dapat juga diringkus dengan tali rantai. Rangket lima puluh kali perintah Hang Cian Kun. Seorang prajurit tinggi besar segera maju dengan membawa tongkat rotan sebesar lengan orang. Tar. Prajurit itu terkejut ketika ujung rotan seperti membentur gumpalan karat sehingga mental. Tar. Untuk yang kedua kalinya ia mencekal tongkat rotan dengan kedua tangannya agar jangan sampai tergetar hampir jatuh seperti tadi. Tetapi akibatnya pun sama. Ujung tongkat mental lagi sehingga tubuhnya terbawa berkisar ke samping. Tar. Uh, prajurit itu menjerit tertahan ketika ujung tongkat putus. Ia terlongong-longong heran. Belum pernah sepanjang pengalamannya sebagai alkojo tukang merangket orang, alat pemukulnya sampai putus seperti saat itu. Ia gelagapan ketika seorang prajurit mengantarkan sebatang tongkat rotan yang baru kepadanya. Segera ia menyambarnya. Tar. Tar. Walaupun tangannya tergetar karena hajarannya itu membentur seketing karat tebal tetapi prajurit itu tak mau berhenti. Ia terus menghajar. Tetapi empat-lima kali hajaran, kembali ujung rotan putus lagi. Belum mencapai sepuluh rangketan, dua batang tongkat rotan sudah patah. Seorang prajurit kembali memberinya tongkat rotan baru. Tetapi akibatnya juga begitu. Ketika mencapai hajaran yang ketiga puluh kali, tujuh batang tongkat telah putus. Dan pada waktu pukulan yang keempat puluh, sepuluh batang tongkat rotan telah habis. Dan habislah persediaan tongkat rotan itu Gilim Kun hanya menyediakan sepuluh batang tongkat rotan untuk alat menghajar orang yang bersalah. Rotan itu khusus didatangkan dari daerah Biau, Tibet, yang terkenal dengan hasil rotan yang panjang, besar dan kuat. Memang selama ini, belum pernah satu pun tongkat rotan itu putus. Biasanya tulang orang yang dihajar itu yang putus. Peristiwa seperti kali ini benar dua belum pernah terjadi. Hang Chiang Kun dan segena pasukan Gilim Kun terlongong-longong heran. Hai, Raja Jahat, hayo selesaikan hukumanku. Bukankah baru sampai empat puluh kali? Mengapa dihentikan teriak bloon? Merah wajah Hang Chiang Kun tiba dua seorang prajurit yang ikut dalam kelompok yang dipimpin Wipok ke Kulil Kuning tadi, maju ke hadapan Hang Chiang Kun. Chiang Kun, pemuda itu sebenarnya putra dari Tiat Bok Tojin Kepala Kulil Kuning, katanya seraya memberi hormat. Oh, Hang Chiang Kun terliak, mengapa sejak tadi Wipok tak memberi laporan? Diam dua pemimpin Gilim Kun itu menimang bahwa pemuda itu tentu memiliki ilmu kepandayan yang sakti karena Tiat Bok Tojin itu juga seorang yang sakti. Diam dua pula ia tak enak terhadap Tiat Bok Tojin karena telah memerintahkan merangket putranya. Lepaskan seru Hang Chiang Kun. Beberapa prajurit segera menghampiri bloon untuk membuka rantai yang melili tubuhnya. Enya sesaat tangannya bebas, bloon menghardi seraya menampar prajurit itu. Prajurit mencelat, menjerit keras dan rubuh di lantai. Hang Chiang Kun terkejut. Lebih terperanjat lagi ketika ia melihat Bion memasang lagi rantai pada tangannya. Hai, hukumanmu ku potong dan engkau bebas, seru Hang Chiang Kun. Tidak mau teriak bloon, engkau seorang raja yang ingkar janji. Raja Hina. Ingkar janji Hina? Mengapa? Hang Chiang Kun melongong. Engkau sudah memberi perintah untuk merangket aku. Sampai lima puluh kali, mengapa sekarang baru empat puluh? Kali saja sudah berhenti. Mengapa engkau hendak membebaskan aku? Bukankah engkau ingkar janji? Merah pada muka Hang Chiang Kun. Dia hendak memberi keringanan, bukan saja ditolak, bahkan malah anak itu marah dua kepadanya. Masakan di dunia terdapat seorang manusia yang segela itu. Biasanya kalau diberi hukuman rangket, orang tentu minta ampun dan mohon keringanan. Tetapi bloon malah minta dipenuhi hukumannya. Aku mengingat ayahmu maka dapatlah ku bebaskan engkau dari sisa hukumanmu. Eh, engkau tahu ayahku? Siapakah dia seru bloon pula? Tiat bok to jin, karena didesak terpaksa Hang Chiang Kun. Memberi tahu juga. Gila engkau teriak bloon, imam dari kuil itu bukan ayahku. Hang Chiang Kun kerutkan alis dan memandang kepada prajurit yang memberi keterangan tadi. Tai jin, tersipu-sipu prajurit itu memberi hormat. Memang dalam pembicaraan dengan Tiat bok to jin tadi, kini telah diberi keterangan bahwa anak itu memang agak sinting. Hang Chiang Kun tertegun. Tetapi diam dua ia memang sempat memperhatikan tingkah dan kata dua bloon dan mendapat kesimpulan bahwa anak itu memang aneh. Lain dari orang normal pikirannya. Tiba dua ia mendapat akal, katanya, baiklah, karena persediaan rotan sudah habis, maka sisanya yang sepuluh gebukan itu akan dilanjutkan besok pagi. Tidak bisa teriak bloon, hukuman tak boleh ditunda-tunda. Aturan macam apa itu? Kalau rotan habis, boleh pakai benda yang lain. Mengkal sekali hati Hang Chiang Kun karena anak itu tetap berkeras menantang. Tetapi diam dua pun ia geli. Baru pertama kali itu ia berhadapan dengan seorang yang aneh. Pendek kata, kalau hukuman itu tak dipenuhi, aku yang akan balas menghukumu teriak bloon pula. Hang Chiang Kun geleng dua kepala karena kewalahan. Akhirnya ia mendapat akal. Untuk memenuhi permintaan bloon dan agar jangan sampai meretakan hubungannya dengan tiat bok to jin, maka ia berseiu. Baiklah, kalau engkau berkeras menghendaki begitu, akanku suruh orangku untuk memukulimu dengan tinju sampai sepuluh kali lagi. Kemudian kepala pasukan Gileng Kun segera memerintahkan Al Gojo Tinggi Besar untuk menghajar bloon dengan rotan tadi, melanjutkan hukuman. Pakai tinju saja, seru Hang Chiang Kun. Al Gojo itu pun maju ke muka bloon. Diam dua ia ingin membalas juga kepada bloon. Hektometer, engkau, serunya kepada bloon. Pintu di sorga terbuka engkau tak mau masuk, pintu di neraka yang tertutup engkau malah hendak memasuki. Jangan banyak mulut bentak bloon. Ayo engkau sudah pernah ke sorga atau ke neraka kalau belum mengapa engkau tahu pintunya ada yang terbuka ada yang tertutup. Terdengar beberapa tertawa tertahan dari prajurit dua ketika mendengar kata dua bloon yang membuat Al Gojo itu terbeliat. Hektometer, segera akan kukirim engkau ke neraka kata Al Gojo itu seraya ayunkan tinjunya. Ia bertubuh tinggi besar, tenaganya pun kuat, namanya Kong Sian. Gelarnya waktu dia masih aktif dalam dunia persilatan ialah Sebu Syor atau duplikat dari Busyong. Busyong terkenal dalam perserikatan pendekar Liang San sebagai seorang yang tenaganya kuat sekali. Karena badannya diikat maka bloon tak dapat bergerak. Dan dia memang tak mau menghindar. Untuk menahan sakit maka dia mengerahkan tenaga, mengencangkan urat dua. Diluar kesadarannya, gerakan itu telah membangkitkan tenaga sakti Ji Ihsin Kang dalam tubuhnya. Duk, serem tak dengan tibanya tinju ke dada bloon, maka prajurit itu pun mengerang kaget dan terpental sampai beberapa langkah ke belakang. Ia merasa tinjunya seperti membentur segumpal karet yang memancarkan tenaga membal kuat sekali. Sesungguhnya ia mengeluh dalam hati tetapi karena Hang Chiang Kun hadir di situ, dia takut dan malu. Dengan sebuah loncatan, ia hantamkan kedua tinjunya ke dada bloon lagi. Melihat gaya serangan Al Gojo yang begitu buas, bloon ngeri. Ia pejamkan mati sambil kerahkan tenaganya. Duk, prajurit itu menjerit ketika kedua tangannya didorong sekuat-kuatnya oleh tenaga membal dari Ji Ihsin Kang. Sedemikian keras sehingga ia jatuh terjerembap ke belakang, kepalanya membentur lantai. Hang Chiang Kun benar dua terkejut. Cepat ia dapat menduga bahwa anak muda itu tentu memiliki tenaga dalam yang sakti. Kesannya makin keras karena teringat bahwa pemuda itu adalah putra dari Imam Tiat Bok Tojin yang sakti. Tetapi ia heran mengapa anak itu tampaknya seperti orar bloon. Beberapa prajurit segera maju menghampiri bloon dan hendak memukul tetapi Hang Chiang Kun cepat berseru menjegah. Jangan katanya, biarlah aku sendiri yang mengujinya. Kepala pasukan Gilim Kun segera berbangkit dari tempat duduk dan ayunkan langkah ke tempat bloon. Chiang Kun, tiba seorang prajurit yang bertubuh kurus maju ke hadapan Jenderal Bayangkara itu, memotong ayam mengapa harus menggunakan golok pembantai kerbau. Untuk memitas nyamut kecil itu, kiranya tak perlu Chiang Kun turun tangan sendiri. Serahkanlah kepada hamba. Hang Chiang Kun melihat yang menghadap di hadapannya itu lutung tangan baja Bansiang. Dia seorang jago silat yang termasyur memiliki pukulan baja yang dapat menghancurkan batu karang. Hektometer, baiklah tetapi harus hati dua pesan Hang Chiang Kun. Bansiang segera menghampiri ke muka bloon. Hektometer rupanya engkau memiliki ilmu kebal tiat posan, ya. Tanda tanya tegurnya. Apa itu tiat posan bloon balas bertanya. Apa? Engkau tak mengerti tiat posan. Bansiang terkejut. Orang kurus, jangan ngoceh seanakmu. Kalau mengerti masakan aku bertanya. Sudahlah jangan banyak bicara, hayo pukulah aku. Bansiang tercengang, sesaat kemudian ia ayunkan tangannya untuk mencengkeram leher bloon. Dan sengaja ia tak mau menggunakan tenaga penuh dulu melainkan hendak menguji tenaga apa yang tersembunyi dalam tubuh pemuda itu. Selama tidak merasa sakit, tenaga sakti Ji Chin Kang tidak memancar. Bloon baru menghamburkan napasnya ketika lehernya dicekik Bansiang. Hamburan napas itu disusul dengan hamburan tenaga sakti yang melanda seperti air bah. Uh, Bansiang mendesah ketika tangannya tertolak oleh tenaga kuat dari leher bloon. Sedemikian kuat tenaga itu sehingga ia tertolak sampai tiga-empat langkah ke belakang. Diam dua prajurit itu terkejut. Jelas terdapat suatu keandahan dalam tubuh bloon. Dia bingung memikirkan rahasia tubuh pemuda itu. Ah, tetapi aku belum menggunakan seluruh tenagaku, pikir Bansiang. Setelah mengerahkan tenaga dalam ke arah kedua lengan, Bansiang segera menghantam dengan kedua tangannya. Duk. Bloon gelagapan tetapi Bansiang pun terpental seperti layang dua putus tali. Biluk, ia jatuh terjerembap ke lantai setelah terhuyung dua deras sampai tujuh delapan langkah. Karena melihat kawannya rubuh lagi dan khawatir bloon akan mengamuk, prajurit dua gilinkun yang berada di ruang itu segera berhamburan menyerbu bloon. Berpuluh-puluh tinju dan tendangan segera mencurah menghujani tubuh bloon. Tetapi segera terdengar jerit teriak kesakitan dari mereka. Ada yang mendumprah di lantai sambil memegang kakinya, ada yang mi lelong dua memegang tangannya. Ada pula terdorong ke belakang dan berbenturan dengan kawannya sendiri. Hong Chiang kun pucat dan termangu-mangu kehilangan faham. Satu-satunya jalan untuk menghajar bloon harus memakai senjata tajam. Tetapi apabila ia menitahkan demikian, ia khawatir akan menyebabkan akibat yang parah sehingga tiap bok to jin marah. Hai, Raja, engkau curang teriak bloon marah, hukumanku hanya kurang sepuluh kali tetapi mengapa anak buatmu memukuli aku sampai berpuluh-puluh kali? Hong Chiang kun terkesiap. Sekarang engkau lah yang hutang hukuman kepada aku. Engkau harus membayar masih bloon berteriak-teriak tak keruan. Hong Chiang kun hendak berkata tetapi tiba dua bloon tertawa gelak dua. Mengapa engkau tertawa seru Hong Chiang kun penuh keheranan? Ha, ha, aku bangga sekali karena dapat memberi pinjaman kepada Raja. Hong Chiang kun melongno. Tiba dua ia memperhatikan bahwa prajurit dua gilin kun tadi sudah berdiri tegak dengan sikap menghormat. Di hadapan mereka tampak seorang taikam berpakaian kuning emas dan ketika mata Hong Chiang kun tertumbuk pada taikam itu, ia segera gelagapan. Oh, san taikam, maafkanlah karena tak lekas menyambut. Seru Hong Chiang kun seraya berbangkit dari tempat duduk dan memberi hormat kepada taikam baju kuning emas itu. Memang yang muncul di ruang itu adalah san taikam, seorang taikam kepercayaan dari baginda. Taikam itu kesima ketika melihat bloon dalam pakaian prajurit gilin kun dan tengah diikat dengan rantai, tengah berteriak-teriak menuding Hang Chiang kun seraya menyebutnya sebagai Raja. Lebih terkejut lagi ketika melihat tiba-tiba bloon tertawa gelag dua dan mengatakan kalau Raja berhutang kepadanya. San taikam melongno. Chiang kun, kata taikam itu setelah tersadar dari longongnya, apakah prajurit itu prajurit yang palsu? Benar, tai jin, kata Hong Chiang kun, dialah yang diperintahkan gue taikam supaya ditangkap. Mengapa? Tanda petik. Karena berani menganiaya gue taikam. Oh, desuh san taikam. Tiba dua ia teringat sesuatu, tetapi mengapa ada menyebut Chiang kun sebagai Raja? Hong Chiang kun tersipu-sipu merah mukanya, entahlah, tai jin. Menurut keterangan salah seorang prajurit gilin kun, dia adalah putra dari tiat bok to jin, kepala kuil kuning. Benar, Chiang kun. Hong Chiang kun terliak, tai jin sudah tahu akan hal itu sebelumnya tidak tahu, kata san taikam, tetapi tiat. Bok to jin telah menghadap baginda dan baginda kini menitahkan aku untuk membawa anak itu ke hadapan baginda. Oh, baiklah tai jin, kata Hong Chiang kun lalu memerintahkan prajurit untuk membuka rantai ikatan tubuh bloon. Tetapi prajurit dua itu cemas dan takut dua ketika menghampiri bloon. Bahkan sebelumnya, salah seorang prajurit berseru, Hai, Bung, jangan marah, aku hendak membuka ikatan rantai pada tubuhmu. Ya, siapa yang marah? Mengapa engkau begitu ketakutan kepada ku mau buka, cepatlah buka. Mau pukul, lekaslah pukul. Makin raja berhutang kepadaku, makin senang hatiku. Setelah rantai dibuka, bloon segera menghampiri Hong Chiang kun, serunya. Raja, kapan engkau hendak membayar hutangmu kepadaku? Tanda petik. Hong Chiang kun makin jelas merangkai kesimpulan bahwa anak itu memang kurang waras pikirannya. Sudahlah, besok kita bicarakan lagi. Sekarang silahkan engkau ikut pada san taikam masuk ke dalam istana, kata kepala pasukan gilin kun itu. Apa? Taikam lagi seru bloon. Jangan berlaku kurang adat kepada san taikam bentak Hong Chiang kun. Bloon berpaling kepada taikam itu lalu menegurnya, engkau seorang taikam, apakah teman dari gui taikam yang berhianat itu? San taikam terbeliat. Hong Chiang kun buru dua memberi kedipan masuk kepada taikam itu seraya menunjuk dahinya sendiri dengan jari. San taikam cepat dapat menangkap arti isyarat itu yang menyatakan bahwa hendaknya dia jangan menggubris ocehan anak muda yang kurang waras pikirannya itu. Ya, semua taikam saling kenal. Aku pun kenal dengan gui taikam. Kenal baik. Tidak begitu, sahut san taikam, silahkan ikut aku ke dalam istana. Mengapa? Ada urusan penting sekali. Apakah engkau diperintah gui taikam tidak? Apakah gui taikam hendak menghukum aku tidak eh? Lalu bagaimana? Apa maksudmu? Cobalah engkau katakan sendiri. Kalau salah, aku mengatakan tidak. Kalau benar, baru aku mengiakan, kata san taikam yang ternyata pandai bermain silat lidah. Apa raja hendak membayar hutang entah? Apa gui taikam tertangkap? San taikam agak terkesiap. Untung pada saat itu dilihatnya Hang Chiang Kun memberi isyarat menganggukan kepala. Oh, ya, benar, serem tak san taikam menyaut. Kalau begitu, aku mau ikut engkau. Blon dibawa masuk ke dalam sebuah ruang yang indah sekali. Dindingnya terbuat daripada batu pualam yang bertabur ratna. Tiang duanya bercat merah dan diberi ukiran agak emas. Sebuah permadani warna merah merentang dari pintu sampai ke ujung ruang. Sebuah kursi yang beralaskan permadani benang emas, diduduki seorang pria yang mengenakan pakaian mewah. Bagian dada baju pria itu bersulam lukisan naga. Mengenakan topi yang belum pernah blon melihat dipakai orang. Pada bagian muka dari topi itu, berhias sebuah permata yang memancarkan senar gelang gemilang. Pria itu berwajah bersih dan bersinar kewibawaan agung. Di kanan-kiri pria itu tegak dua orang penjaga dengan senjata lengkap. Santai Kam membungkukan tubuh sampai hampir mencapai lantai ke arah pria itu. Bansu ya, seru Santai Kam, hamba telah membawa pemuda itu. Suruh dia menghadap kemari, kata pria itu yang bukan lain adalah Baginda sendiri. Santai Kam segera melakukan perintah. Ia suruh blon berlutut mengaturkan hormat. Berilah hormat kepada Bansu ya, seru Taikam itu. Apa Bansu ya itu? Paduka yang mulia raja kita. Ha! Tiba dua blon berteriak, apakah dia juga raja? Kalau begitu raja itu banyak juga jumlahnya. Tadi juga raja, sekarang juga raja. Baginda ingelok terkesiap. Melihat itu Santai Kam buru dua menjurah, Bansu ya, harap Bansu ya sudi melimpahkan ampun kepada budak itu. Dia memang agak kurang waras pikirannya. Apakah dia tadi berjumpa dengan raja? Raja yang mana tanya Baginda? Santai Kam segera menuturkan peristiwa yang dilihatnya di ruang GII Mkun. Mendengar itu Baginda tertawa. Siapakah namamu? Apakah engkau betul putra dari Tiat Boktojin? Namaku? Blon, Bansu ya. Blon Baginda mengulang, aneh sekali. Apakah artinya Blon? Baru sekarang ini aku mendengar nama semacam itu. Entah Bansu ya, jawab Blon, aku sendiri juga tak tahu. Orang-oranglah yang memberi nama itu kepadaku. Tiba-tiba Santai Kam menggamit lengan Blon, bisiknya, kalau bicara dengan Baginda, engkau harus menyebut dirimu dengan kata hamba, jangan aku. Entah bagaimana Blon mendapat kesan bahwa yang dihadapinya itu seorang yang berwibawa besar. Bukan semacam meraja yang tadi atau Hang Chiang Kun. Dia menurut kata anjuran Santai Kam. Engkau suka nama itu tanya Baginda pula. Suka, Bansu ya, sahut Blon, karena hamba anggap nama itu hanya sebagai tanda pengenal saja. Lalu siapakah namamu yang sebenarnya hamba lupa, Bansu ya? Lupa Baginda tertawa, ayahmu mengatakan bahwa engkau bernama Angbo. Ayah hamba? Siapakah ayah hamba itu Bansu ya? Baginda mengerut dahi, engkau tak tahu siapa ayahmu sendiri? Hamba tak ingat lagi, Bansu ya. Baginda tertawa. Dan Santai Kam termangu-mangu. Diam dua Taikam itu heran mengapa Baginda begitu ramah dan baik sekali kepada prajuri palsu itu. Padahal dari menteri sampai para jenderal, Baginda tak pernah mengunjuk senyum apalagi tertawa begitu ramah. Apakah engkau menderita sakit lupa ingatan? Benar, Bansu ya. Kata sumoai hamba, otak hamba telah hilang maka harus diobati. Entah bagaimana malam itu rupanya Baginda amat berkenan sekali seleranya. Walaupun sudah tahu bahwa pemuda itu agak sinting tetapi Baginda berkenan juga melayani. Apa obatnya? Tanya Baginda. Otak naga, Bansu ya. Tanda petik. Uh, hebat benar ilmu pengobatanmu. Engkau pasti dapat mengobati segala macam penyakit, bukan? Tanda petik. Tidak bisa, Bansu ya, Bantah Bloon. Hamba hanya diberitahu sumoai bahwa untuk mengobati otak yang hilang harus dicarikan otak naga. Tanda petik. Bagaimana kalau orang yang sakit demam dan sering bicara tak keruan seperti orang yang kemasukan setan? Tanpa ragu dua Bloon menjawab, setannya harus diusir pergi, Bansu ya. Wajah Baginda serentak bercahaya terang, bagus. Serunya. Serentak ia pun teringat akan kata dua lokehwi yang telah dijumpai dalam mimpi bahwa satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan penyakit Inying Kiong cuyalah seorang pemuda yang tampak bloon atau ketolol-tololan seperti orang sinting. Waktu Tiat Moktojin menghadap dan menceritakan tentang putranya yang telah kesalahan menyeru jadi prajurit Gilim Kun dan menganiaya Gui Taikam, Baginda terkejut. Tetapi setelah mendengar tentang urayan dan keterangan Tiat Moktojin memang wajah dan tingkah laku putranya, diam dua Baginda pun gembira. Kalau wajah pemuda itu seperti yang dilukiskan Tiat Moktojin, itulah pemuda yang dimaksud oleh Kuihwi dalam mimpi Baginda. Serentak Baginda pun menitahkan santai kamu untuk mengambil bloon. Baginda pun menyanggupi permohonan ampun dari Tiat Moktojin dan suruh imam itu kembali ke kuil kuning lagi. Pertama kali Baginda melihat wajah dan perwujudan bloon, Baginda sudah gembira. Namun beliau masih ingin menguji dahulu bagaimana bicara dan tingkah laku pemuda itu. Dan hasilnya, benai dua sangat berkenan dalam hati Baginda. Bloon, seru Baginda sesaat kemudian, aku hendak menitahkan engka supaya mengobati putriku yang sedang menderita penyakit aneh. Hamba teriak bloon terkejut, hamba tak dapat mengobati orang, Bansuaya. Bukankah tadi engkau mengatakan bahwa orang yang kemasukan setan hanya dapat disembuhkan apabila setannya sudah diusir? Benar, Bansuaya, kata bloon, tetapi hamba tak dapat mengusir setan. Bagaimana rupa setan itu pun hamba belum pernah melihat. Bagaimana Bansuaya hendak memerintahkan hamba mengusirnya? Baginda merenung sejenak, kemudian tertawa kecil, tak apa. Engkau boleh gunakan care apa saja asal putriku sembuh. Tetapi Bansuaya, segala kesalahanmu kuampuni dan engkau akan ku beri ganjaran besar. Boleh minta apa saja yang engkau kehendaki. Bahkan kalau benar dua putriku sembuh, akan ku berikan kepadamu sebagai istri. Hamba akan dijodohkan dengan putri Bansuaya teriak bloon terkejut. Kalau engkau mampu mengobatinya. Ah, terima kasih Bansuaya, tetapi hamba tak sanggup, jangan membangkang perintahku, bloon santai kam. Segera menghampiri bloon. Di hadapan Baginda, jangan engkau berani bermain main. Apapun yang dititahkan Baginda, engkau harus menurut atau. Apabila Baginda murka kepalamu tentu akan diperintahkan supaya dipenggal alkojo, taui. Bansuaya, seru bloon, hamba mohon supaya kepala hamba dipenggal saja. Mengapa? Karena hamba benar dua tak mampu mengobati penyakit putri Bansuaya itu. Jangan banyak bicara lagi seru Baginda seraya memberi isyarat kepada kedua pengawal. Kedua pengawal itu serempak menghampiri bloon lalu menyeretnya dibawa pergi. Tiba di pintu, tiba dua bloon merontas sehingga terlepas dari cekalan kedua pengawal raja. Cepat ia berpaling dan berseru. Bansuaya masih berhutang kepada hamba. Kapankah Bansuaya hendak membayarnya? Tanda petik. Hutang? Baginda tercengang heran, aku hutang apa kepadamu? Tanda petik. Eh, mengapa Bansuaya pelupa sekali? Bukankah tadi Bansuaya memerintahkan supaya hamba dihukum rangket sampai lima puyuh kali? Tetapi prajurit dua telah merangket hamba lebih dari lima puluh kali. Dengan begitu, bukankah Bansuaya berhutang pada hamba? Tanda petik. Cepat seret dia keluar. Tiba dua santai kam berseru memberi perintah. Kedua pengawal raja itu pun segera menyeret bloon keluar. Mohon Bansuaya berkenan melimpahkan ampun kepada diri hamba karena telah lancang memberi perintah kepada kedua siwi tadi, kata santai kam seraya berlutut, apa? Yang diocehkan pemuda itu tentulah peristiwa yang dialaminya ketika berhadapan dengan Hang Chiang Kun. Dia mengira kalau Hang Chiang Kun itu raja maka dia membuat perhitungan dan mengatakan bahwa raja telah berhutang pukulan kepadanya. Sekali-kali bukan dimaksudkan kepada Bansuaya. Oh dasuh baginda, kalau begitu engkau tak bersalah. Bangunlah. Bloon dibawa ke Istana Ingjun Kiong tempat kediaman putri ingin salah seorang prajurit pengawal segera masuk dan suruh tawannya menjaga bloon di luar Istana Ingjun Kiong atau Istana Musim Semi Abadi. Beberapa saat kemudian, tampak pengawal itu keluar dan memberi isyarat agar bloon dibawa masuk. Pertama-tama masuk, hidung bloon sudah menyeringai karena terbaur hawa yang harum. Kedua kali, matanya menyalang lebar dua ketika melihat pemandangan dalam ruang itu. Beberapa gadis dua cantik berjajar-jajar di kanan-kiri dengan pakaian yang indah. Pada ujung kedua jajaran gadis cantik itu tampak sebuah ranjang yang bercat merah. Ruang itu tak kalah indahnya dengan ruang tempat baginda tadi. Dan suasana pun lebih syahdu. Seorang nona cantik yang paling tua di antara rombongannya, tampil menyongsong. Inilah pemuda yang dititahkan baginda untuk mengobati Kiong Chu, kata pengawal. Baiklah, sahut nona cantik itu. Setelah menyerahkan bloon maka kedua pengawal itu pun tinggalkan Istana Ingjun Kiong. Ih, mengapa muncul seorang prajurit Jilin Kun lagi terdengar salah seorang gadis berkata kepada gadis di sebelahnya. Ya, mengapa Bansu Ya selalu menitahkan prajurit untuk mengobati Kiong Chu Nyo Nyo? Jangan-jangan nanti seperti prajurit kemarin itu, mengobati malah mencelakai Kiong Chu, sahut gadis kawannya. Ih, mengapa tampangnya begitu aneh? Kepala gundul tetapi memelihara kuncir hanya sebelah kanan. Potongan macam apa itu seru gadis yang lain? Tampangnya sih cakap tetapi sayang seperti bloon, sambut kawannya yang lain lagi. Hai, 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 tuh lihat, dia melongo memandang kita seorang gadis di ujung sebelah muka tertawa. Kalian diamlah, aku hendak menanyai orang ini, tiba dua nona yang tertua dari gadis dua itu berseru menenangkan, kawan-kawannya yang bicara uplek itu. Silahkan, Tachi Jiok. Lebih baik Tachi mengujinya lebih dulu agar jangan sampai peristiwa seperti kemarin itu terulang, seru salah seorang gadis. Kalau dia tidak bercus, kita gebuk saja, seru gadis lainnya. Sudahlah kalian diam agak keras gadis yang tertua itu. Membentak kawan-kawannya. Apakah engkau yang dititahkan baginda mengobati penyakit kiongcuk kami tegur gadis yang tertua itu kepada bloon? Bloon tetap kesima. Hai, apa engkau tak mendengar pertanyaanku tegur gadis itu pula? Engkau bertanya kepadaku bloon gelagapan. Siapa lagi kalau bukan engkau? Apakah masih ada lain orang di sini kecuali engkau gadis yang dipanggil Tachi Jiok atau lengkapnya bernama Cheng Jiok itu melengking? Mengapa tidak ada? Bukankah itu, 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 kata bloon seraya menuding ke rombongan gadis dua cantik, orang juga? Tanda petik. Hai, 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 terdengar tertawa mengikik dari rombongan gadis dua cantik itu melihat kerut wajah bloon dan gerak-geriknya ketika bicara. Cheng Jiok terbeliak lalu menyeringai. Mereka bukan tetamu tetapi para dayang istana Ingjun Kiong sini yang melayani Inging Kiong Chu. Hanya engkau lah satu-satunya tetamu di sini. Tanda petik. Oh, begitu, eh, mengapa engkau begitu galak sekali tiba dua bloon mengeluh? Kembali para dayang itu tertawa cekikikan, sedang Cheng Jiok tersipu-sipu jengah. Sudahlah, jangan berolok-olok, akhirnya Cheng Jiok berseru dengan nada bengis, apakah engkau yang dititahkan baginda untuk mengobati Ing-Ing Kiong Chu Niong yo? Ya, sahut bloon. Tetapi sayang. Sayang bagaimana Cheng Jiok terbeliak? Sayang aku tak dapat mengobati putri baginda, eh, siapa namanya? Ing-Ing Kiong Chu, jawab Cheng Jiok. Kalau tak dapat mengobati, mengapa engkau menyanggupi titah baginda? Siapa bilang menyanggupi? Aku tidak sanggup tetapi Bansuya memaksa harus aku mengobati. Runyam, bukan kata bloon sambil merentang kedua tangan dan kerutkan dahi seperti orang putus asa. Kurang ajar, engkau berani menyalah Ki Huong, ayahanda baginda tiba dua terdengar lengking suara yang merdu dari arah ranjang. Sekalian dia yang tersentak kaget dan diamblah mereka seketika. Ternyata yang berseru itu adalah Ing-Ing Kiong Chu sendiri. Dan putri itu pun lalu bangun terus turun dari peraduannya. Kalau Huong menitahkan, tentu Huong tahu bahwa engkau pasti dapat memberi obat. Hayo, cepat kemari, akan kulihat tampangmu gimana bentuknya. Bloon terbelalak lalu meringis ketika mendengar perintah putri raja itu. Hai, mengapa engkau tetap berdiri seperti patung seru putri Ing-Ing Pula? Bloon benar dua bingung. Ia tak tahu bagaimana harus bertindak. Seret kemari teriak Ing-Ing Kiong Chu. Serentak kedua belas dayang dua cantik itu berhamburan menyerbu bloon. Ada yang mencekal lengannya kanan-kiri, ada yang memegang bahu, ada yang mencengkeram tengkuk, ada pula yang mendorong, bahkan ada yang menyiwir telinganya. Bloon gemetar. Jika berhadapan dengan jago dua yang buas dan bertenaga kuat, tentu ia akan marah karena direncak. Seperti itu. Dan sekali ia marah, tenaga sakti Ji-Ing Kang tentu akan memancar. Tetapi karena dikerubui gadis dua cantik yang halus tangannya dan harum baunya, dia benar dua mati kutu. Sedikitpun ia tak merasa sakit bahkan malah nyaman. Aduh tiba-dua ia menjerit ketika lengannya seperti digigit semut. Padahal dia dicubit oleh salah seorang dayang. Beri hormat kepada Kiong Chu seru dayang itu seraya memperkeras cubitannya sehingga bloon meringis. Bagaimana aku dapat memberi hormat kalau tanganku sakit sekali seperti digigit semut begini bantah bloon? Hai, tabib setan, apa engkau dapat mengobati penyakitku? Tanda tanya tiba-tiba ingin Kiong Chu. Tidak dapat, Kiong Chu, kata bloon. Tidak dapat teriak ingin Kiong Chu, lalu mengapa engkau berani datang ke istana ini? Entah, kata bloon, hamba hanya menuruti titah bansu ya saja. Ah, jangan main dua engkau bentak ingin Kiong Chu, engkau harus dapat mengobati penyakitku. Penyakit apakah yang Kiong Chu derita akhirnya bloon terpikat dalam pembicaraan. Kalau tahu, tentu sudah dapat diobati. Oh, Kiong Chu tak tahu penyakit yang Kiong Chu derita. Ya, sahut ingin Kiong Chu, karena penyakit itu datangnya secara mendadak sekali. Tubuh demam, kepala pusing dan aku tak ingat apa dua lagi kecuali ingin bicara dan mengamuk. Baru berkata sampai di situ, tiba dua Kiong Chu memegang kepalanya dan tubuh mulai gemetar. Melihat itu Ceng Jiok dan beberapa dayang segera memayang Kiong Chu naik ke atas pembaringan. Setelah putri berbaring, Ceng Jiok menghampiri bloon dan menuding mukanya. Jangan main dua yang kaserunya, apabila tak dapat mengobati Kiong Chu, kepalamu tentu akan dipenggal. Tetapi aku memang tak bisa mengobati penyakit, bagaimana aku harus mengobati Kiong Chu, seru bloon dengan putus asa. Bohong. Bohong teriak dayang dua itu. Bloon melongot, serunya tergagap, tidak, aku tidak bohong. Memang benar dua aku tak dapat mengobati penyakit. Jangankan mengobati lain orang, mengobati diriku sendiri, pun aku tak dapat. Hai, 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 tiba dua dari arah peraduan Ing-ing Kiong Chu terdengar putri itu tertawa mengikik. Dan sesaat kemudian putri pun berbangkit lalu turun dari peraduan. Hih, setan itu, ngeri sekali mukanya, ia menuding kepada bloon, Huh, aku takut, aku takut, tolong dia. Hendak menggigit aku. Setan, jangan menakuti Kiong Chu kami, serempak dayang dua itu memukul, menampar dan menabok kepala bloon. Jangan takut, Kiong Chu, setan itu sudah hamba suruh menghajar, kata Cheng Giyok. Apa? Siapa bilang dia setan tiba dua ing-ing Kiong Chu deliki mata membentak Cheng Giyok? Ah, kasihan, dia seorang gadis yang cantik. Mengapa orang dua menyiksanya? Tolonglah dia. Beri pakaian yang indah dan bedakilah mukanya agar dia lebih cantik. Biar dia bekerja sebagai dayang di sini. Baik, Kiong Chu, kata Cheng Giyok. Memang walaupun tahu bahwa puteri itu sedang mengoceh takeruan, tetapi setiap perintahnya memang selalu dikerjakannya. Kalau tidak, puteri tentu marah ataupun menangis. Dan Dani Tabib itu secantik-cantiknya, seru Cheng Giyok kepada para dayang. Berhamburanlah para dayang dua cantik itu menyerbu bloon. Hai, gila, mengapa kalian hendak melepas pakaian ku? Teriak bloon ketika beberapa dayang membuka pakaian. Prajurit Gilinkun yang dipakainya. Bloon direjeng oleh dayang dua itu. Seorang dayang menjiwir telinga kanannya, seorang lagi menjiwir telinga kirinya. Kedua lengannya masing dua dipegang oleh dua orang dayang. Seorang dayang membuka bajunya dan seorang lagi mencopot celananya. Entah bagaimana, sebenarnya bloon malu dan hendak berontak tetapi hatinya tak tegah apabila melihat gadis dua cantik itu akan terlempar jatuh. Dan entah bagaimana, sepercik kesadaran telah melintas dalam benak nfa. Bahwa para dayang itu hanya melakukan perintah saja. Kalau sampai ia memberontak dan mereka jatuh terlukai berlumuran darah, ah, kasihan. Kalian ini mau mengapakan aku teriaknya pula. Engkau harus menurut titah Kiong Chu. Kiong Chu kasihan kepadamu dan akan memberimu pakaian supaya engkau menjadi tambah cantik. Aku teriak bloon, aku ini anak lelaki, masakan mau dihias menjadi wanita cantik. Perintah Kiong Chu tak boleh dibantah seru para dayang seraya melanjutkan pekerjaannya melucuti pakaian prajurit Gilim Kun dari tubuh bloon. Beberapa saat kemudian seorang dayang muncul dengan membawa seperangkat pakaian dayang. Mati aku tanda seru bloon mengeluh tetapi ia tak mau berontak karena khawatir akan melukai gadis dua cantik itu. Cihun, mengapa pakaiannya tak dilepas sama sekali seru dayang yang membawa pakaian wanita itu? Jangan! Teriak bloon gemetar dan bercucuran keringat. Dayang yang dipanggil Tachi Hoon itu tersenyum, ah, malu. Biarlah dia mengenakan pakaiannya itu. Karena dipegangi oleh beberapa dayang, bloon tak dapat berbuat apa dua ketika seorang dayang memakaikan pakaian dayang kepadanya. Wah, pas juga, seru dayang itu. Bedaki mukanya dan kasih gincu pipi dan bibirnya, perintah Ceng Giyok. Seorang dayang sudah siap dengan sebuah penampan berisi beda dan gincu. Seorang dayang lain segera tampil dan terus melumuri muka bloon dengan pupur wangi lalu memberi sedikit gincu pada kedua belah pipinya dan terakhir, bibirnya pun dimerah dengan gincu. Cantik sekali seru para dayang. Tetapi sayang rambutnya gundul seru salah seorang dayang. ST, Ceng Giyok mengatupkan jari ke mulutnya, memberi isyarat agar dayang itu jangan ngoceh tak keruan, Kiong Chu tak menyuruh memberi rambut pada tabib itu. Sudahlah, jangan engkau mengusik hal itu. Kalau Kiong Chu mendengar dan menitahkan begitu, kita yang berabe, bisiknya. Kiong Chu, dia sudah menjadi seorang dayang yang cantik. Ceng Giyok menghadap ingin Kiong Chu. Ya, ya, cantik juga, seru puteri itu seraya tertawa memandang bloon, tetapi siapa namanya? Harus diberi nama. Benar, Kiong Chu, sahut Ceng Giyok. Bagaimana kalau diberi nama Jiu Sian saja? Jiu Sian? Apa artinya nama itu tanya ingin Kiong Chu? Jiu artinya musim rontok. Sian artinya bidadari. Jiu Sian berarti bidadari di musim rontok. Bagus, nama yang bagus sekali seru ingin Kiong Chu sembari tepuk dua tangan dan tertawa kasih tahu kepadanya. Ceng Giyok menghampiri ke muka bloon dan berseru, atas kemurahan hati Kiong Chu Nio Nio mulai. Hari ini engkau dikurniai nama baru Jitsian. Tertawalah para dayang mendengar nama itu. Salah seorang di antaranya menyelutuk, sesuai sekali dengan rambutnya yang rontok maka dia diberi nama bida dari musim rontok. Bloon menyengir, hendak marah tetapi tak dapat. Merasa malu, pun. Tak ada tempat. Dia memang paling tak berkutik apabila dikeroyok gadis dua cantik. Jiu Sian, menghadaplah kepada ingin Kiong Chu untuk mengaturkan terima kasih atas karunia Kiong Chu kepadamu, perintah Ceng Giyok. Beberapa dayang segera mendorong dan menyeret bloon kehadapan ingin Kiong Chu. Seperti kerbau tercocok hidung, bloon menurut saja apa yang diperintah oleh dayang dua cantik itu. Hamba Jiu Sian menghadap kehadapan Kiong Chu Nyo Nyo untuk mengaturkan terima kasih le kata bloon. Titik hai, engkau Jiu Sian dayang yang baru tetapi mengapa suaramu besar seperti orang lelaki Ceng Giyok, gantilah lehernya. Ceng Giyok melongno. Demikian pun bloon. Ganti lehernya, Kiong Chu Ceng Giyok menegas. Juga bloon tercengang-cengang. Tetapi sekonyong dua dia berteriak girang. Bagus, bagus. Apakah engkau dapat mengganti leher? Ceng Giyok benar dua sebal mendengar lelok dua itu. Tetapi sebelum ia sempat mendamperat, bloon sudah berteriak pula. Kalau dapat mengganti leher, tolong engkau ganti sekali kepalaku ini. Hai, 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 ingin Kiong Chu tertawa geli, benar, benar, ganti sekali kepalanya. Ceng Giyok makin pucat. Walaupun ia tahu bahwa saat im puteri ingin sedang anggot penyakitnya sehingga pikirannya tak sadar tetapi apa yang diperintahkan puteri itu tentu harus diturut. Kalau tidak, puteri ingin akan menjerit-jerit atau menangis-nangis. Tetapi bagaimana mungkin ia dapat mengganti kepala dan leher blok on? Tengah ia gelisah, tampilah si teratai, dayang tangkas bicara, kehadapan puteri. Kiong Chu, dia dititahkan bansu ia untuk mengobati Kiong Chu. Kalau kita ganti kepalanya, nanti dia tentu bodoh tak dapat memberi obat. Ing-ing Kiong Chu berdiam diri. Tiba dua wajah puteri itu mengerut gelap dan pada lain saat tiba dua ia membentak marah. Hai, Jiusian, mengapa engkau minta ganti kepala? Kurang ajar, engkau hendak menipu aku. Tidak, Kiong Chu. Hamba tidak menipu, memang hamba ingin berganti kepala seru blok on. Gila. Mengapa? Tanda petik. Karena otak hamba hilang. Oh, kasehan, seru ingin Kiong Chu yang mendadak sikapnya berubah tenang dan ramah. Ceng Giok, bawalah dia naik ke pembaringan. Kasihlah obat supaya dia sembuh. Tanda petik. Ceng Giok dan para dayang melongong. Tetapi mereka tak berani membantah perintah puteri. Beramai-ramai blok on digotong ke atas peraduan ingin Kiong Chu. Blok on benar dua kebuakan tetapi dia pun benar dua seperti bermimpi. Tidur di peraduan seorang puteri, rasanya seperti berada di nirwana. Baunya harum, kasurnya empuk, spray-nya halus, bantal dan gulingnya dari kain sutra yang disulam dengan gambar bunga. Kipasi perintah ingin Kiong Chu. Seorang dayang segera mengipasi blok on. Sesaat kemudian ingin Kiong Chu kembali memberi perintah, pijati kakinya. Tanda petik. Blok on benar dua merana melek ketika dikipasi dan dipijati oleh dayang dua yang cantik. Apakah aku bermimpi serunya dalam hati? Ambilkan arak wangi nomor satu dan buah segar, kembali ingin Kiong Chu memberi perintah. Walaupun geleng dua kepala, tetapi Cheng Giok melakukan juga. Pertunjukkan nyanyian dan tari-tarian, perintah ingin Kiong Chu pula. Tak berapa lama siaplah dayang dua itu dengan alat tetabuhan him lalu salah seorang dayang pun menyanyi. Di tengah nyanyian yang mengelun merdu itu, beberapa dayang segera mulai melenggang lengguk menari. Aduh mak, begini senangnya menjadi putri raja. Tiap hari makan minum yang lezat, kalau lelah dipijati, kalau tidur dikipasi dan kalau bersantai, dihibur dengan nyanyian dan tarian, kata blok on dalam hati. Dan ia pun menikmati kesenangan itu dengan metamera melek. Beberapa waktu kemudian, selagi pikiran blok on melayang-layang di nirwana, tiba dua ingin Kiong Chu menjerit, Hai, setan. Putri raja itu melonjak dan lari menjerit-jerit. Cheng Giok terkejut dan buru dua menolong, Kiong Chu, mengapa Kiong Chu berteriak-teriak? Apa engkau tak melihat ditanya ingin Kiong Chu? Melihat apa, Kiong Chu? Itu, ingin Kiong Chu menunjuk ke arah peraduannya, setan gundul tidur di tempat peraduanku, Huh, usirlah dia. Aku takut. Mimpi pun tidak bahwa kalau dalam beberapa kejap yang lalu dipijati dan dikipasi seperti seorang raja, tiba dua saat itu blok on diseret dari tempat tidur, blok. Aduh, blok on gelagapan ketika tubuhnya dibanting jatuh di lantai, bagaimana ini? Setan gundul, engkau harus dihajar teriak beberapa dayang. Mereka mengkau karena tadi harus mengipasi dan mijiti blok on. Maka mereka segera menumpahkan kemarahan. Ada yang mengambil sapu, ada yang mengambil tebah, pembersih pembaringan, ada yang mengambil kemocing, sulak. Terus saja mereka menghajar blok on. Aduh, aduh, gila, gila blok on melindungi tubuh dan muka dengan tangannya. Tetap beberapa dayang malah mengeroyuknya lagi. Ada yang mencubit, ada yang menampar dan ada yang menciwir telinganya. Blok on benar dua kewalahan. Tolong tanda seru akhirnya karena sebal blok on berteriak keras dua. Entah bagaimana ketika mendengar teriak blok on yang keras itu, seketika puteri ingin seperti sadar. Hai, siapa yang kalian hajar itu? Berhentilah segera ia berseru memberi perintah. Para dayang itu pun hentikan hajarannya. Siapa itu tanya ingkiong cu seperti orang yang baru terjaga dari tidur. Dia setan yang kiong cu perintahkan hamba mengusirnya. Ingin kiong cu deliki mata, siapa suruh mengusirnya? Dia bukan setan tetapi manusia. Benar, kiong cu, terpaksa ceng giyok mengikuti kemana seng angin meniup. Ia tahu bahwa memang pada saat penyakit puteri itu kamu, bicaranya sering ngalor ngidul alias tak keruan, dia memang orang yang dititahkan bansu ya untuk mengobati penyakit kiong cu. Oh, apakah aku sakit seru ingin kiong cu ya? Ya, sering kepalaku pening sekali dan sering lupa apa yang kukatakan pada waktu aku menjerit dua. Bansu ya sangat menaruh perhatian sekali akan penyakit kiong cu. Maka dia mengirim orang ini kemari, kata ceng giyok pula. Oh, jika begitu, suruhlah dia lekas mengobati, kata ingin kiong cu seraya suruh dayang itu memanggil bloon kehadapannya. Eh, aneh, puteri ingin mendesis heran ketika melihat bloon menghadap, engkau lelaki atau perempuan. Bloon menyeringai. Ketawa bukan ketawa, meringis bukan meringis. Lebih tepat menyerupai monyet makan terasi. Beberapa dayang tertawa geli. Mereka tahu bahwa puteri itu tentu lupa apa yang diperintahkan tadi. Karena yang menitahkan supaya bloon dimakai up menjadi perempuan juga puteri itu sendiri. Eh, mengapa diam saja tegur ingin kiong cu pula sehingga bloon gelagapan dan menyahut sekenanya, hamba sendiri juga bingung memikirkan diri hamba ini laki atau perempuan. Lalu bagaimana pendapatmu? Hamba tak merisaukan hal itu. Laki atau perempuan, biarlah. Yang pokok, hamba ini seorang manusia. Ing-ing kiong cu tertawa. Para dayang pun mengikik geli mendengar jawaban itu. Jika begitu, lebih baik menjadi banci saja, seru puteri pula. Bloon kerutkan alis, Yah, apa boleh buat kalau begini ini disebut banci, hamba pun terima saja. Siapa namamu? Nama asli atau nama pemberian warang? LNG Ingkong cu terbeliak? Lihat, sudah tentu nama asli. Eh, apakah engkau mempunyai nama pemberian orang? Benar, kiong cu, sahut bloon. Jika kiong cu menanyakan nama asli hamba, hamba tidak tahu. Tetapi kalau orang memberi nama hamba sebagai bloon, serentak ingin kiong cu tertawa geli. Para dayang itu pun mengikik berkepanjangan. Sejak dua tahun menderita penyakit, baru saja itu untuk yang pertama kali ingin kiong cu tertawa dengan gembira sekali. Takut kalau dikata tidak menghormat terhadap putri raja maka bloon pun ikut tertawa. Seketika ruang peraduan ingin kiong cu bergemuruh dengan suara ketawa. Melihat bloon ikut tertawa dayang dua cantik itu makin tertawa terpingkal-pingkal. Apalagi nada tawa bloon seperti orang yang menderita sakit demam. Puas tertawa maka ingin kiong cu lalu berkata, Ya, tak apalah, kalau engkau memang menerima nama begitu. Sekarang mulai sajalah engkau memeriksa penyakitku dan memberi obat. Tetapi hamba tak dapat mengobati penyakit, kiong cu, bloon melengking. Sudahlah, karena huang yang menitahkan tentulah huang tahu bahwa engkau dapat menyembuhkan penyakitku. Hamba sungguh dua tak dapat mengobati penyakit, kiong cu teriak bloon. Periksalah denyutna di tanganku ingin kiong cu terus menyodorkan tangan kirinya ke muka bloon, Hayo, peganglah. Bloon terpaksa memegang telapak tangan kiong cu itu. Ia tak tahu bagaimana memeriksa pergelangan tangan orang tetapi ia takut kalau ia melanggar perintah puteri. Rasa tegang yang besar, tanpa disadari bloon, telah memancarkan tenaga sakti Ji I Ching Keng. Tenaga itu melalui telapak tangannya menyalur ke telapak tangan puteri. Inging puteri itu merasa tubuh dan perasaannya nyaman sekali. Pintar benar engkau, seru puteri sesaat kemudian, sekarang berilah obatnya. Hamba tak dapat, kiong cu. Ah, jangan main dua. Atau engkau memang tak mau menyembuhkan penyakitku. Tidak, kiong cu, hamba ingin sekali mengobati kiong cu tetapi hamba tak mampu. Karena dibujuk halus tidak mempan, diancam pun kebal, akhirnya ing-ing kiong cu murka. Dayang dua, bukalah pakaian sinsei bloon ini dan hajarlah dia sampai nanti mau memberi obat, teriak ingin kiong cu. Seperti lebah dionggok dari sarangnya, kedua belas dayang dua, cantik itu segera berhamburan menyerbu bloon. Mereka beramai-ramai meringkus bloon dan melucuti pakaiannya. Terima kasih telah menonton!